Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Saikis Di video saya kali ini saya mau mereview tentang Seberangkat spare part yang sudah saya beli untuk membiayai atau merestorasi Swagun biru putih yang sudah saya beli sekitar 5 bulan yang lalu Dan itu Saya beli dengan keadaan Keadaan yang sangat parah yaitu bagian Setengah sakernya sudah oblak Kemudian sakernya juga sudah overseas 150 dan juga baret Dan saya putuskan untuk menjual Shagun hitam abu itu Untuk membiayai restorasi Shagun yang biru putih ini guys Di sini saya beli semua spare part yang sudah rusak Saya akan ganti dengan spare part yang baru Di sini ada original Suzuki dan juga ada variasi Karena saya akan merestorasi atau restomotive Konsepnya adalah restomotive yaitu merestorasi bagian mesin Kemudian untuk bagian ekstiorior atau bodinya saya akan memodifikasinya guys Kita review bersama-sama spare part yang sudah saya beli ini Kemudian saya akan kasih info untuk harganya Dan kode partnya guys Yang pertama di sini ada packing atau perpak untuk Shagun SP FL125 Dan juga ada besi plat tahanan yang untuk knock on us Kita akan buka di sini dapatnya apa aja Kita beli satu set yaitu untuk packing Shagun SP FL125 Kita buka delmanya Pemangkat ini harganya sekitar 200 ribu Untuk si platnya sekitar 35 ribu Dan ini akan saya buka Untuk yang pertama Ada packing block untuk atas Kodenya Ada packing block magnet Kodenya Ada packing block coping Dan kodenya ini Packing block bewah Packing kertas Kodenya Ada packing untuk stutkupling Ada packing untuk tutup tab Pembuangan oli Ada packing untuk kickstarter Kodenya Ini packing untuk Personneling Packing untuk Asgir depan Ini shield untuk Penutup dari filter oli Packing untuk penutup keteng Packing untuk in atau X Di bagian penutup Clap Silklet Dan ini saya beli Tersendiri Yaitu harganya sekitar 35 ribu Ini adalah tahanan untuk Knock and Ash Untuk seperangkat yang disini tadi Itu harganya sekitar 200 ribu Dan yang ini Harganya sekitar 35 ribu Kita akan ke perangkat Atas perpat langginya Dan untuk pad yang kedua Saya beli untuk Bandul Dan kuruk as Saya beli full set Untuk Stang dan bandul kuruk asnya Ini harganya sekitar 550 ribu Sudah full set Untuk sobat SP FL125 Ini memang susah dicari Untuk pistonnya Saya pakai Vim XB Ini piston untuk smash Dan saya akan gunakan Dengan cara mencuak Antara in dan X Harganya sekitar 135 ribu Sudah lengkap dengan piston Ring dan pennya Untuk kampas Skuplingnya Saya akan coba memakai NPP Atau Nippon 4 Harganya sekitar 80 ribuan Dan Kayaknya Untuk angkatan Atau tarikannya Itu sama aja Seperti yang originalnya Tapi ini versi Yang lebih murah Untuk smash Dan ini kodenya Gear Ratio Driven 3 Mata 17 Ini harganya sekitar 120 ribuan Atau 125 ribu Ini cukup langka Atau cukup sulit dicari Yang bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang atas ada 5 guys Jangan salah beli Ketika membeli Gear Ratio Ada bearing Kruk as Yang kanan Dan yang kiri Langsung aja Simak kodenya Ini harga Sepasangnya Adalah 135 ribuan Seteng Kodenya Dan harganya Sekitar 100 ribuan Ter Harganya Sekitar 150 ribu Ini saya pakai HRM Harganya Sekitar 125 ribuan Dan ini juga Dibandingkan dengan Gear yang harganya Sekitar 100 ribuan Yang merknya Suzuki Saya lebih Milih yang merk ini Karena Dari tampilannya Atau looknya Itu sangat bagus Seperti Triple S Dia mempunyai lubang Yang seperti ini Dan juga Rantanya Gold Serasio Untuk Sogun SP Ini mempunyai Mempunyai Tampilan yang khusus Atau bentuk yang khusus Dan dia sangat Susah dicari Dan Jika kita mencari Itu sangat Harus hati-hati Karena Dia mempunyai Persamaan Hampir sama Dengan yang Tipe non-coupling Dan itu Tidak bisa dipasang Untuk yang Dicopling Dan untuk Yang SP ini Mempunyai Kode seperti ini Dan bentuknya Juga Berbeda Sangat Langka Ini Harga Dari Rasio Ini Sekitar Rp195.000 Hand grip Saya pakai Biru Ini Harganya Sekitar Rp25.000 Biasa Sih Selang rim Saya pakai Yang Yang biasa Tapi yang Variasi Karena Kalau pakai Yang ori Saya kurang Serk Saya belikan Yang warna Biru Karena konsepnya Adalah Biru Filter udara Dan ini Digunakan Untuk smash Kodenya Harganya Sekitar Rp20.000 Ini Kodenya Kuplingnya Saya ganti Menggunakan Smash Kodenya Harganya Tiga Ini Sekitar Rp75.000 Tensioner Untuk Rantai Keteng Kode Untuk FL Harganya Sekitar Rp35.000 Gear Primer Untuk Yang tipis Bagian depan Yang ada Tiga pair Harganya Sekitar Rp80.000 Saya ganti Juga Untuk Depan Dan Belakang Harganya Sekitar Rp40.000 Samping Juga Saya ganti Dengan Menggunakan Yang Universal Ini Panjang 28 cm Dan Untuk Standarnya Itu Sekitar 23 cm Karena Saya akan Pakai Ukuran 90 Dan Yang Belakang Itu Ukuran 100 Kemungkinan Kalau pakai Ukuran 28 Ini Akan Pas Dengan Ketinggian Saat Kita Standar Samping Gaze Harganya Sekitar Rp35.000 Ganti Dengan Yang Baru Suki Harganya Sekitar Rp30.000 Rp30.000 Untuk Sogun FL Harganya Sekitar Rp20.000 Saya pakai Yang Variasi Tapi Ini Materialnya Besi Full Chrom Dan Beratnya Sangat Berat Daripada Yang Ori Lebih Berat Yang Ini Harganya Sekitar Rp30.000 Kupling Original Untuk Sogun SPFL Kode Padnya Harganya Sekitar Rp35.000 Tap Poly Untuk Bagian Kiri Di Sogun SPFL Kode Padnya Harganya Sekitar Rp45.000 Cembung Untuk Bagian Rumah Kupling Dan Balancer Itu Mempunyai Code Pad yang Sama Bentuknya Juga Sama Untuk Harga Satuannya Adalah Rp20.000 Jika Kita Beli Dua Berarti Rp40.000 Code Padnya Hampir Sama Dengan Code Pad Yang Satu Lagi Itu Bentuknya Juga Sama Saya Belikan Yang Yamaha Harganya Satuannya Adalah Rp20.000 Untuk Sepasang Adalah Rp40.000 Belakang Saya Belikan Yang Merk Koyo Dan NTN Ini Harga Satuannya Adalah Rp15.000 Saya Belikan Empat Kalau Di Sogun Itu Di Katalog Ada Ada Empat Pitches Untuk Bearingnya Dan Untuk Sogun SP Itu Ada Di Bearing Rodanya Ada Dua Dan Satu Lagi Ada Di Bearing Nap G Ini Adalah Rp60.000 Untuk Sogun SPFL Kodenya Dan Ini Harganya Sekitar Rp15.000 An Master Untuk Depan Belakangnya Ini Ukuran Yang Depan Kode Depat Dan Ini Untuk Yang Belakang Harga Satu Nya Adalah Rp20.000 Berarti Kalau Beri Dua Rp40.000 Guys Harganya Rp15.000 Harganya Rp20.000 An Keluar Di Batok Harganya Adalah Rp20.000 Per Klep Untuk Smash Harga Satuannya Rp20.000 Dan Kalau Beli Dua Rp40.000 Gigi Primer Saya Belikan Tiga Ini Harga Satuan Untuk Per Kecil Ini Adalah Rp10.000 Kode Depat Tiga Beces Adalah Rp30.000 Guys Per Pedal Untuk Rem Belakang Kodenya Ini Mempunyai Persamaan Antara Satria FU Ini Adalah Rp15.000 Dan Belakang Untuk Kaliper Di Sokun SPFL Saya Belikan Yang Biasa Harganya Rp15.000 Rp30.000 Kita Mencari Yang Ori Itu Sangat Susah Dan Saya Belikan Untuk Yang Aftermarket Seperti Ini 2 Pitches Rp30.000 Untuk Kickstarter Harganya Rp10.000 Dekompresi Ini Saya Belikan Harganya Rp30.000 Untuk Pairnya Harganya Sekitar Rp10.000 Dan Untuk Plastiknya Juga Rp10.000 Berarti Kalau Digabungin Sekitar Rp55.000 Baut Untuk Tataan Atau Penahan Okenas Saya Belikan Yang Seperti Ini Baut Bajah Harganya Rp20.000 Untuk Piston Kaliper Belakangnya Saya Belikan Untuk Honda CPR Antara Honda Yamaha Dan Suzuki Untuk Bagian Belakangnya Itu Biasanya Mempunyai Ukuran Yang Hampir Sama Atau Ukurannya Sama Karena Dia Memakai Mission Dan Panjang Diameter Panjang Dan Diameternya Juga Sama Jadi Bisa Saling Atau Bersubstitusi Dan Ini Harganya Sekitar Rp60.000 Solusi Murah Untuk Dipasang Di Kaliper Suzuki Ini Harganya Sekitar Rp20.000 Dan Ini Digunakan Untuk Satria Sudah Untuk Sokun FL Saya Belum Cek Kodenya Berapa Saya Cuma Membeli Untuk Bearing Ini Karena Mempunyai Bentuk Yang Sama Jadi Kemungkinan Bisa Dipakai Di Sokun SP Harga Dari Bearing Ini Rp20.000 Untuk Band Depan Dan Belakang Saya Gunakan Corsa Tubeless Untuk Ukurannya Yang Depan Adalah 90 Per 80 Dan Yang Belakang Ukurannya 100 Per 80 Harga Dari Kedua Band Ini Sekitar 550 Rp50.000 Boring Block Saya Berikan Untuk Bekas Tapi Masih Oversaes 0 Meskipun Barat Kita Bisa Gunakan Untuk Dekolter Lagi Dan Saya Akan Memakai Di Oversaes 50 Dan Piston Memakai Vim Tadi Saya Beli Untuk Bekasan Ini Sekitar 120 Rp50.000 Jika Kita Membeli Yang Original Tapi Masih Baru Sangat Mahal Jadi Kita Belikan Yang Bekas Tapi Masih Oversaes Bodinya Dan Untuk Pencahayaan Atau Kelistrikanya Juga Itu Belum Dihitung Untuk Pembelian Apa Aja Karena Saya Akan Merestorasi Di Bagian Mesin Dan Kemudian Akan Ke Eksterior Atau Bagian Bodinya Sekian Dulu Untuk Video Saya Terima Kasih Untuk Yang Tidak Subskribe Dan Juga Yang Telah Menonton Saya Jangan Lupa Like Share Dan Comment Jangan Lupa Saksikan Konten Selanjutnya Untuk Restorasi Shogun SPFL Buru Putih Sampai Jumpa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye